Tangan, tidak, jika kamu benar-benar punya kemampuan membaca seseorang, dan jika itulah caramu melihat nomor tahanan ayahku, Lian kaget, maka kamu bukan monster, lanjut Jae-in, aku akan datang padamu berjabat tangan atau berbuat lebih banyak untuk membacaku, Jae-in tersenyum sementara Lian terlihat bingung. 10 Desember 2005, satu minggu setelah kebakaran, Lian dan Jae-in kecil duduk bersandar di trotoar, melihat Lian yang memegang lencana polisi ayahnya, Jae-in bertanya apa ayahnya Lian seorang polisi, dan meminta Lian untuk membiarkan ayahku pulang, ayahnya bukan orang jahat. Lian tidak menjawab, dia malah menawari Jae-in permen lagi. Lalu datang sebuah mobil dari panti asuhan, Sungmo turun dari mobil itu lalu memanggil Lian. Lian segera berdiri dan mengambil kotaknya, dia heran saat tidak lagi melihat Jae-in di sana. Dia pun masuk ke mobil. Sungmo melihat sepatu Jae-in di balik pagar. Ternyata Jae-in sengaja bersembunyi. Lian dan Jae-in duduk di rooftop. Lian bertanya apa maksudnya Jae-in akan menjabat tangannya, dan melakukan lebih agar menemukan sesuatu dengan kemampuan Lian. Bagian mana yang harus kamu sentuh, dan bagaimana agar kamu bisa membacanya dengan baik? Tanya Jae-in. Yang paling mudah adalah tanganmu. Aku pikir itu karena bagian kulit kita yang paling sensitif ada pada ujung jari kita. Bagian tubuh yang paling sensitif terhadap sentuhan adalah bibirmu. Bukan? Tanya Jae-in sambil melirik Lian. Jadi, kamu maukan membacaku? Lian tidak menjawab. Sementara Jae-in mulai mendekatkan wajahnya, Lian sangat gugup sampai mengepalkan kedua tangannya. Dia lalu memejamkan matanya. Jae-in memegang tangan Lian lalu mencium Lian. Dan ternyata semua itu hanya ada di mimpinya Lian semata. Jae-in dan Bibi Sukja sedang sarapan. Bibi makan dengan sangat lahap. Sedangkan Jae-in menyuapkan nasinya sebutir demi sebutir sambil melamun. Kemudian Jae-in berangkat sekolah dan ternyata Lian sudah menunggunya di bawah. Tapi Jae-in langsung pergi setelah melihat Lian. Reaksi apa ini? Ini sangat berbeda dengan yang kemarin. Kemarin kamu bertingkas seperti akan melakukan sesuatu padaku saat itu juga. Jae-in berhenti dan berbalik. Dia menatap garang Lian dan berkata bahwa dia hanya terlalu bersemangat kemarin. Kamu salah paham. Aku kehilangan pikiranku kemarin. Aku gila. Jadi pura-puralah kamu tidak mendengarku. Jae-in melanjutkan lagi langkahnya. Tapi seketika dia berhenti saat Lian menyinggung nomor tahanan ayahnya. Nomor itu yang aku lihat. Apa dia di jebak? Itukah yang kamu ingin aku selidiki? Namun Jae-in menjawab tidak. Sung-mo melajukan mobilnya ke kantor polisi. Begitu sampai Jisoo langsung naik ke mobil Sung-mo. Mereka kemudian pergi ke apartemen studio di mana Kang Hee-suk tinggal. Tapi setelah Sung-mo beberapa kali memencet bel, tidak ada siapapun yang membukakan pintu. Dan mereka pun pergi tanpa melihat selebaran yang tergeletak di lantai yang bertuliskan Yuk Gai-jang tradisional. Geng centil masuk. Mereka mengajak Jae-in pergi ke klub malam ini. Mereka senang karena mendapat murid pindahan yang high class. Jadi mereka ingin membuat pesta sambutan untuk Jae-in. Namun Jae-in tidak mau. Jae-in menyerahkan laporan khusus rumah sakit Han-min untuk Sung-mo tanda tangani. Laporan itu menyatakan kasusnya selesai karena pelakunya ikut meninggal dalam kebakaran. Rupanya Jae-in sudah menyerah dengan kecurigaannya. Tapi Sung-mo mengajaknya untuk memeriksanya sekali lagi. Pak Kim, saksi kebakaran, sedang mengisi catatan pasien atas nama Kim Sung-hee. Di sebuah rumah sakit, Sung-mo menghubunginya. Dia meminta kesediaan Pak Kim untuk datang. Karena Sung-mo ingin mendengar kesaksiannya sekali lagi. Pak Kim bersedia datang meski awalnya dia bilang sedang berada di tempat yang jauh. Pak Kim berpesan pada perawat untuk menjaga Kim Sung-hee. Karena dia akan keluar sebentar sebelum pergi. Pak Kim mengendarai mobilnya menuju kejaksaan. Seorang berpakaian hitam dengan topi dan masker hitam pula. Berdiri di pinggir jalan. Dia menembak ban mobil Pak Kim hingga mobil Pak Kim oleng. Beruntung Pak Kim berhasil menghentikan mobilnya. Dia turun dengan marah. Orang berpakaian serbah hitam itu mendekat dengan palu di genggamannya. Wali kelas masuk ke kelas yang sedang bising. Anak-anak tidak ada yang memperdulikannya. Ibu itu menghampiri Jae-in lalu dengan sangat lembut memintanya membujuk orang tuanya untuk mengisi formulir yang dia berikan segaligus. Mengisinya dengan perguruan tinggi serta karir impian. Dia lalu bertanya siapa lagi murid yang belum mengisi formulir. Waktunya pulang sekolah. Kim Yun-su dan Oh Jung-yun tampaknya membutuhkan Jae-in. Sepertinya sepatu dan ranselnya tidak mahal ujar Yun-su. Mari kita lihat dia masuk mobil yang mana. Dari situlah kita cari tahu. Tapi mereka kecewa saat Jae-in berjalan terus dan tidak masuk ke mobil manapun. Mereka lalu masuk ke mobil masing-masing. Di belakang mereka tampak Lian ikut masuk ke mobil Daibong. Saat lampu merah Daibong melihat Jae-in yang sedang menyeberang jalan. Bukankah itu anak baru? Seorang berpakaian serba hitam berjalan di Zebra Cross. Lian tampak menaruh perhatian padanya tapi lampu hijau menyalah. Sehingga dia tidak bisa melihat orang itu dengan jelas. Orang itu mengikuti Jae-in hingga masuk ke minimarket. Tempat Jae-in bekerja paruh waktu. Dia membuka topi dan maskernya. Ternyata dia si guru MTK. Dia mengeluarkan botol bertuliskan minuman energi. Guru matematika mendekati Jae-in yang sudah berganti seragam toko. Dan hendak menyiram isi botol minuman itu ke wajah Jae-in. Tepat saat itu, Lian datang dan menahan tangannya. Dengan psikometrinya, Lian melihat kalau guru MTK sudah menukar isi minuman itu dengan asam klorida. Guru MTK hendak memukul Lian. Tapi Lian yang lebih dulu berhasil membekuknya di atas meja. Botol itu jatuh ke meja kasir hingga cairannya keluar dan menyebar. Jae-in melihat meja yang menghitam karena reaksi cairan itu. Dia langsung sadar kalau itu asam klorida. Dan cairan asam itu hampir mengalir ke wajah guru MTK. Wajah guru MTK sontak ketakutan. Jae-in berhasil mendorong Lian mundur. Guru MTK langsung merosot ke lantai. Tidak lama kemudian Jisoo datang bersama dua petugas polisi yang menggiring guru MTK ke mobil. Dia masih saja merasa tidak bersalah. Dia berkata bahwa dia akan memberitahu semua orang tentang Jae-in. Sung-ma mencoba menghubungi Pak Kim tapi nomornya tidak aktif. Padahal dia dan Jisoo sudah menunggunya lama. Tak lama kemudian Jisoo mendapat telpon. Jisoo cerita kalau teman Lian hampir disiram dengan asam klorida. Jisoo berkata kalau murid yang hampir menjadi korban adalah Yun Jae-in. Seketika Sung-ma langsung berdiri karena terkejut. Dia kan? Gadis yang kamu sebutkan itu. Gadis yang kamu ingin dia bertemu dengan Lian. Jae-in terkejut saat Jisoo datang bersama Sung-ma ke minimarket. Mereka lalu duduk bertiga. Jisoo memberitahu Jae-in kalau guru MTK dibebaskan karena itu pelanggaran pertamanya. Jisoo menelpon Lian yang sedang tiduran nyaman di tempat tidurnya. Dan menyuruh Lian untuk menjadi pengawalnya Jae-in sementara waktu. Jae-in berusaha menolak tapi Jisoo memaksanya. Kamu bisa menggangguan sebanyak yang kamu mau. Lagi pula dia tidak belajar. Jae-in dan Sung-ma sampai di rooftop hampir bersamaan. Dia lalu mendapatkan telepon dari kepolisian Gang Wong mengenai saksi Kim Gap Yong. Sung-ma segera melajukan mobilnya menuju tempat di mana Pak Kim ditemukan tidak bernyawa. Di sana sudah ada Jisoo yang tiba lebih dulu. Tubuh Pak Kim duduk bersandar pada pilar. Ada rantai yang terpasang di kakinya yang terluka. Sung-ma menduga kalau Pak Kim dibunuh saat akan menemuinya. Jisoo berpendapat kalau rantai yang mengikat sebelah kaki Pak Kim terasa aneh. Karena rantainya tidak terkait kemanapun. Sung-ma menduga kalau ini adalah tantangan dari pelakunya. Jae-in hendak berangkat sekolah. Lian sudah nampang di depan poster. Sung-ma buru-buru keluar dari mobilnya begitu sampai di kantor. Jisoo menyusul di belakangnya dan berlari mengejarnya. Sung-ma mengambil kotak berisi berkas-berkas di ruangannya. Lalu mengecek-acaknya untuk mencari sesuatu. Sung-ma menemukan apa yang dia cari. Foto luka tusuk korban kebakaran di rumah perawatan Han Min. Dia bilang dia harus memulai dari awal lagi. Song Hee-jung bukan pelakunya. Orang lain yang melakukannya. Siapa? Tanya Jisoo. Orang yang membunuh Kim Gab-yong. Sung-ma mengambil berkas kasus pembakaran di apartemen Yung-sung. Lalu meletakkannya di atas meja. Jae-in sedang belajar untuk ujian SAT. Ujian masuk universitas. Dua tenggil datang merecokinya. Mereka membahas baju Jae-in. Ini seragam dari Sema Su-yoon kan? Mereka bilang tidak ada rahasia yang bisa disembunyikan. Dan lagi ayah Jae-in bukan calon kepala daerah kan? Kenapa Jae-in sering pindah-pindah? Jae-in kesal sampai mematahkan pensilnya. Dia berdiri dan menyuruh mereka pergi. Mereka pun pergi setelah sebelumnya mengancam akan mencari tahu semuanya. Jae-in mulai membayangkan teman-teman sekelasnya mencela dan menghina dia. Dan ayahnya mengumpat mengutuk menyumpahi. Dia juga teringat saat teman-teman membulinya. Semua itu membuat Jae-in takut dia pergi keluar dari kelas. Lian yang sedari tadi terus memperhatikannya terlihat khawatir lalu mengikutinya. Jae-in berlari ke rooftop. Dengan nafas yang mulai sesak sesampainya di rooftop. Dia langsung membuka kantung kertas yang selalu dibawanya untuk membantunya bernafas. Beberapa saat kemudian Jae-in sudah terlihat tenang. Ini hypernea. Ini terjadi saat jumlah karbon dioksida menurun karena terlalu banyak mengambil nafas karena cemas. Jae-in menghirup karbon dioksida kembali dengan cara bernapas di dalam kantung kertas. Kamu kan punya kakak yang kompeten. Kakak itu meninggalkanku di panti asuhan tanpa mengatakan sepatah katapun. Lian mengingat masa lalunya Sung-mo meninggalkannya di depan panti asuhan dengan hanya meninggalkan satu kata maaf. Dia melepaskan pegangan tangan Lian lalu pergi. Beberapa tahun kemudian Lian tumbuh jadi anak yang suka berkelahi sampai dia terkenal sebagai legenda dari sekolah Hongkak. Seperti kata polisi waktu itu. Suatu hari Lian berkelahi satu lawan banyak sekali. Tapi hebatnya Lian bisa mengalahkan mereka semua meski dia sendiri babak belur. Dia lalu berjalan tertatih-tatih di tengah hujan salju. Lalu di tengah jalan dia melihat sebuah kardus. Lian pun membuka kardus itu dan menemukan seekor guguk kecil putih di dalamnya. Dia lalu menyentuhnya. Dan tiba-tiba ada sebuah suara. Aku disini untukmu. Jangan bilang aku terlambat. Sung-mo berdiri di ujung tangga. Lian langsung menangis melihatnya. Lian bercerita kalau Sung-mo adalah satu-satunya orang yang tidak bisa dia baca. Dia bilang dia harus mengurus sesuatu yang penting. Lian berkata bahwa dia akan membantu Jae-in. Bukan sekarang. Tapi saat Jae-in sudah siap. Seseorang tampak menuliskan sesuatu dengan pilok merah di tembok belakang sekolah. Dia lalu membuang pilok itu ke semak-semak. Esoknya Jae-in keluar rumah dan mencari Lian yang biasanya sudah nangkring di depan. Karena tidak menemukannya, Jae-in pun berangkat sendirian. Lian ternyata terlambat bangun seperti biasa dia memanjat tembok sekolah. Begitu turun Daibong langsung menghampirinya. Dan mengatakan ada yang gawat. Lian menerobos kerumunan siswa yang sedang melihat tulisan di tembok sekolah. Yun Jae-in, putri seorang pembunuh. Dia melihat botol pilok di semak-semak dan memungutnya. Dari itu dia bisa melihat kalau pelakunya adalah si guru MTK. Lian kemudian menimpa tulisan itu dengan pilok lagi. Lian pergi ke kelas mencari Jae-in tapi hanya menemukan bangku kosongnya. Dia lalu mencari ke rooftop, minimarket, dan haltebus. Tapi Jae-in tidak ada di mana-mana. Terakhir, Lian berlari masuk ke rumah Jae-in. Tapi rumahnya sudah kosong dan hanya menyisakan sedikit barang yang berantakan. Lian melihat bingkai foto yang sudah retak. Dia mengambilnya dan melihat foto Jae-in saat masih kecil. Seketika Lian langsung ingat siapa Jae-in. Lian memegang handle pintu saat itulah. Dia mendengar ucapan Jae-in sebelum pergi. Dua tahun kemudian, Lian berada di balik kemudi sebuah mobil sport merah. Dia menyitir sambil tersenyum. Lampu merah menyala di depan tampak seorang wanita seperti Jae-in menyeberang jalan. Lian yang melihatnya segera turun dan memanggilnya. Tapi ternyata dia bukan Jae-in. Daebong mengurus salah satu pom bensin milik keluarganya. Dari CCTV terlihat mobil merah masuk. Daebong menghampiri pelanggannya. Dia merasa mobil itu seperti mobil miliknya. Lian membuka jendela mobilnya lalu tersenyum sambil memberi tanda pis dengan jarinya. Daebong bingung. Dia lalu melihat pelat mobil yang dibawa Lian. Dan ternyata benar itu mobil Daebong. Lian menunjukkan kartu ujian untuk masuk penegakan hukum 2018. Jisoo menghampiri Sungmo dan memberitahunya kalau An akan ikut ujian masuk penegak hukum. Kalau An lurus berarti kemampuannya bisa meningkat. Jisoo bilang dia akan datang ke Kencan Buta saat ini. Haruskah aku membatalkannya? Untuk apa? Tanya Sungmo Cuek lalu masuk ke lift. Jisoo masuk ke lift yang berbeda. Dia malu setengah mati. Aku harus menghindari Lian untuk sementara waktu. Lian sudah duduk di ruang ujian. Dia melemaskan jari-jarinya lalu melakukan pemanasan mata. Udah niat dia mau nyontek. Lian menatap punggung mahasiswa di depannya. Pengawas ujian melangkah masuk ke dalam ruangan. Lian pusing mengerjakan soal tentang sejarah Korea. Dia pun melancarkan aksinya dengan menyentuh tengkuk mahasiswa di depannya. Tapi yang dia lihat adalah mahasiswa itu sedang belajar. Lian mencoba sekali lagi. Tapi dia ketahuan pengawas. Lian lalu pura-pura merenggangkan tangannya karena lelah. Pengawas mendekat. Jawaban yang dicari dengan cara apapun selain dijawab sendiri dianggap curang. Lian tertengun mendengar suara yang dia kenal. Dia pun mendongakkan kepalanya dan melihat Jae-in di depannya. Sontak Lian langsung berdiri. Mereka saling menatap. Aku menemukanmu ucap Lian. Sontak Lian yang inginu ganjuwamyo. Jokbal jiksit tersil jocihamida. Jadatta. Yun Jihan. Jokbal jiksit tersil jokbal jiksit tersil jokbal j chose. Jokbal jiksit tersil jokbal jika nan-jikin, jikin videoh liksit tersil jokulumu. Terima kasih telah menonton!